Halo semuanya, Siper disini. Kembali lagi ke Siper Classroom. Gak berasa ya, ini udah classroom kita yang keempat. Jadi, kemarin itu kita udah bikin karakter desain, udah kita pisahin parts ya. Dan di classroom kita yang keempat ini, kita akan mulai coba bikin di Live2D. Jadi, sebelum kita mulai rigging, mungkin nanti aku akan perkenalin dulu tools-tools yang ada di Live2D. Dan aku akan jelasin dulu kira-kira fungsi-fungsinya gimana supaya nanti waktu kita bikin, kita setidaknya udah kenal sama toolsnya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Let's go! Nih, Live2D ku udah kebuka. Jadi, ini adalah basic window-nya Live2D. Di sini kalian bisa lihat sebelah kanan ini working space kita. Lalu yang sebelah kiri ini adalah window-window yang nanti akan kepake. Oke, jadi window-window yang akan kepake ini adalah nanti ada tools details, habis itu ada inspector, ada parameter, deformer, sama part. Jadi, 5 window ini yang akan kita utak-atik nanti. Terus, selain itu, di sini juga ada edit level. Mungkin aku akan jelasinnya nanti sambil kita rigging. Terus, di sini ada edit texture atlas. Jadi, di sini nanti kalian masukin parts character kalian tuh ke dalam satu, apa ya, satu image gitu. Tapi, kalau di Live2D ini dia otomatis kok, kita bisa auto-generate. Abis itu ada create warp deformer. Jadi, di sini tuh ada istilahnya deformer. Deformer ini ibarat kan kayak apa ya? Mungkin kayak group. Atau kalau kalian pernah utak-atik animasi, itu kan ada movie clip. Kalau kalian buka Adobe Flash atau Adobe Animate. Nah, fiturnya deformer ini dia mirip-mirip sama movie clip. Jadi, kayak kita bikin, bikin group gitu di objeknya. Tapi, nanti gerakan yang ada di group itu sama gerakan yang objeknya itu bisa beda. Tapi, kalau misalkan gerakan groupnya jalan, terus gerakan objeknya jalan. Jadi, nanti ada dua gerakan berbeda. Jadi, gimana ya jelasinnya? Kurang lebih sih kayak gitu. Cuma, nanti aku akan jelasin lagi kalau udah mulai rigging. Lalu, ada create rotation deformer. Jadi, ini sama-sama deformer. Tapi, fungsinya beda. Yang ini nanti bisa warp. Kalau kalian lihat itu kayak ada 8 titik dan titiknya bisa digerakin. Kalau yang rotation ini, dia modelnya kayak sendi atau rotate. Jadi, kita bisa puter-puter. Lalu, disini ada tools yang kita akan pakai terus-menerus. Yaitu ada arrow tool. Atau ini buat pilih-pilih parts-nya nanti. Abis itu ada lasso tool. Abis itu ada brush selection tool. Abis itu ada deform path edit. Jadi, kalau deform path edit ini, dia kayak pen tool di Photoshop. Nanti kita kasih titik-titiknya dulu. Nanti titiknya bisa kita geser. Terus, ada glue. Tapi, kalau glue ini mungkin aku nggak jelasin banyak. Karena dia itu, basically, dia ngelem dua parts yang berbeda. Supaya nanti gerakannya dua parts ini tuh kelihatannya tuh nempel gitu. Tapi, depend sih. Kita mau pakainya buat apa. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai. Aku akan buka file Samanta. Nah, ini adalah file Samanta. Jadi, aku bukanya tuh file PSD-nya. Dan, disini kita bisa lihat window yang tadinya kosong itu udah keisi. Karena udah ada modelnya. Jadi, pertama-tama, disini adalah canvas atau workspace kita. Di sebelah kanan. Jadi, ini ada modelnya. Terus, di sebelah kiri ini ada parts. Jadi, nanti kalau misalkan kalian mau ubah ordernya. Order itu tuh kayak layer. Jadi, misalkan kalian mau geser hairnya itu mau di atasnya hair satu gitu. Nah, itu kalian bisa utak-atik disini. Nah, terus di bawah ini ada deformer. Jadi, kalau deformer ini dia akan kasih lihat urutan parts. Dan juga nanti deformer yang udah kita buat itu apa aja. Dan isi deformernya apa aja. Nah, kalau deformer ini dia nggak akan ngaruh urutan yang ada di parts. Jadi, disini kita juga nggak bisa geser-geser. Jadi, kalau mau geser itu kalian pindah ke parts. Yang di window sebelah sini. Terus, kalau kalian pilih salah satu parts-nya. Disini ada inspector. Jadi, inspector ini lumayan penting ya. Yang perlu kalian lihat itu adalah ID-nya. Nanti, kalau kalian perlu clipping. Clipping itu yang kayak di photoshop gitu. Biar shape atas itu bisa masuk ke shape bawah. Nah, itu kita pakai clipping ID. Jadi, kita akan copy ID-nya mau ID yang mana gitu. Terus, disini ada opacity. Ada blend mode. Terus, nanti deformernya dia masuknya ke mana. Kalau root ini dia belum masuk ke deformer apa-apa. Jadi, dia masih di luar banget. Terus, part-nya ini. Part-nya ini dia folder ya. Foldernya itu dia ada di mana. Terus, yang selanjutnya adalah parameter. Jadi, disini untuk di left to do sendiri, dia sudah menyediakan parameter yang ada. Dan ini kita tinggal isi. Jadi, supaya karakter kita bisa gerak, kita butuh isi parameter ini. Angle X, Y, Z. Eye open, left sama right. Eye smile juga. Terus, ada eyeball X, Y. Biar bola matanya bisa gerak. Terus, ada alis. Brow Y, Brow X. Alis kiri kanan. Terus, ada angle-nya juga. Ini yang alis juga lumayan banyak. Sama ada form, sama ada angle. Terus, habis itu mulut. Mulut itu ada mouth form, mouth open. Habis itu ada cheek. Cheek ini tuh blush. Jadi, kalau kayak karakternya malu-malu gitu, nanti pipinya mau merah. Nah, ini kita utak-utaknya di cheek. Terus, habis itu ada body X, Y, Z. Itu biar badannya bisa gerak. Habis itu ada breathing. Itu biar kita buat karakternya seakan-akan nafas. Terus, ada hair move. Nah, kalau hair move ini sebenarnya lebih ke arah P6. Jadi, nanti kalau misalkan karakternya gerak kemana, nanti rambutnya ikut geraknya gimana. Gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita akan balik ke model kita dan ini bisa kita lihat kalau bagian eyeball-nya sama bagian giginya itu keluar dari mulutnya nih. Nah, ini mungkin aku akan clipping dulu. Nah, ini jadi aku mau masukin layer 17, 28, sama 22 itu ke dalam layer 25. Jadi, di layer 25 ini aku akan copy paste ID-nya. Terus, aku akan select layer 17 sampai 22. Abis itu aku masukin clipping ID-nya. Nah, kalau udah, nanti dia akan masuk ke dalam layer 25. Jadi, kalau layer 25-nya aku geser, bagian matanya tuh dia akan ngikutin sesuai layer 25 ini ada di mana. Buat yang bagian mata kanan ini juga sama. Aku akan masukin ke ini artmash 6, itu layer 25 copy. Beneran, ini aku lupa namain sih. Jadi, ya, pro-rigger des. Oke, ini bagian matanya udah. Mari kita lihat bagian mulutnya. Bagian mulutnya ini masih kasar banget. Oke, ini jadi aku mau masukin ke dalam mode inside. Ini aku copy dulu. Terus, ini aku pilih giginya, terus aku paste. Kenapa tadi tulisannya di sini artmash, tapi di sini tulisannya sama kayak namanya? Karena, waktu aku namain yang layer 25 ini, dia ada spasinya. Jadi, kalau buat penamaan di left 2D, itu nggak boleh ada spasi. Kalau udah spasi, dia akan langsung auto-generate nama lain gitu buat ID-nya. Nah, ini udah sem... belum. Ini bagian bayangan rambutnya. Ini juga kita masukin ke dalam muka. Ke dalam face. Jadi, dia nggak keluar-keluar kayak gini. Aku tinggal face. Nah, dia udah masuk. Oke, setelah selesai di-clipping, ini modelnya udah ready. Untuk kita mulai rigging. Jadi, awal-awal itu aku akan rigging bagian mata. Abis itu bagian mulut. Abis itu bagian... Biasanya aku langsung pisik serambut. Abis itu aku angle X, Y, Z. Abis itu body X, Y, Z. Breathing. Terus udah. Nah, ini kalau kalian select parts-nya, ini kan masih kotak-kotak. Dan ini kita mau buat supaya dia ada mesh-nya. Jadi, kalau di Live2D ini, dia lumayan gampang. Jadi, kalian bisa langsung select. Abis itu auto-generate. Di sini ada automatic mesh generator. Nah, ini kalian tinggal pakai preset-nya aja. Biasanya aku pakainya heavy. Nah, ini akan makan waktu cukup lama. Karena agak berat. Mukanya hilang. Jadi, kalau misalkan kalian auto-generate. Itu ada kemungkinan dia... Apa ya? Mesh-nya itu rusak. Tone. Jadi, kalian nanti tinggal undo terus ulang lagi aja. Nah, ini udah aku auto-generate. Jadi, dia bentuknya akan kayak gini. Titiknya banyak. Nah, tapi kalau titiknya banyak gini, kita gerak gini akan lebih bagus. Ini juga aku. Kita tekan auto-generate this. Lagian tangannya udah belum sih? Oh, belum. Oke, ini semuanya udah ada mesh-nya. Dan ini kayaknya ada mesh yang agak rusak. Jadi, kalian bisa lihat di sebelah sini ada hilang. Bagian rambutnya ini aku utak-atik dulu. Jadi, utak-atiknya itu kalian cukup klik dua kali. Nanti di sini langsung masuk ke dalam objek-nya atau parts-nya. Terus ini aku tinggal rapiin sendiri. Nah, buat rapiinnya itu pencetannya apa, itu kalian bisa pakai tools yang ada di sini. Jadi, kalau misalkan kalian masuk ke dalam utak-atik mesh ataupun mau glue ataupun apa, itu kalian selalu lihat tool details-nya. Karena masing-masing mode, itu tools-nya beda-beda. Nah, kalau di sini kita pakainya yang bentuknya kayak pen, itu buat tambahin titik. Terus juga ada yang buat hilangin titik, ada eraser juga. Terus ada lasso dan ada arrow tool buat gerak-gerakin titiknya kemana. Nah, kalau buat langsung hilangin, itu kalian bisa tahan alt. Terus kalau misalkan udah, ini kita bisa auto-connect. Abis itu done. Nah, nanti ini muncul lagi. Terus sebenarnya ini udah semua sih harusnya. A. Jadi, videonya aku cut dulu sampai di sini karena takutnya terlalu panjang. Cuma kurang lebih itu untuk perkenalan live 2D-nya. Untuk video selanjutnya itu aku akan rigging matanya. Dan untuk selanjutnya-selanjutnya juga aku akan pisahin biar durasinya nggak terlalu lama dan kalian bisa fokus belajar ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Sipur Classroom video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.